Nah, ada pun Unzila, meskipun depannya Hamzah, itu bukan fiil mundorek. Kenapa? Sekarang kita buka dari surat Al-Fatihah. Saya cari fiil mundoreknya. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada fiil mundoreknya? Alamin, dapat dari mana alamin fiil mundorek? Alamin, ada alif lamnya kok fiil? Itu isim. Murajah lagi? Isim. Ingat, kalau fiil depannya ada Hamzah, Nun, Yakta. Untuk fiil mundorek. Ayat ketiga dulu. Arrohmanirrahim, ada? Maliki yaumiddin. Ada. Lima, ayat berikutnya. Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. Na'budu. Apa artinya na'budu? Kami menyembah. Nanti kita bahas kenapa menggunakan domir. Na'budu. Tapi enggak sekarang, nanti. Sekarang teori dulu. Na'budu. Nahnu, na'budu. Kalau anta, teguh. Ana. Awes. Hum. Yakbuduna. Jadi diingat, yang ada ketambahan wawundun itu. Hum sama antum. Mereka sama kalian sekalian. Gitu ya. Teb. Wa iyaka nasta'in. Mana lagi? Nas. Nasta'inu. Domir apa? Nahnu. Apa artinya nasta'in? Kami mohon pertolongan. Gitu ya. Kita gunakan fiil mundorek. Karena artinya apa? Selalu. Na'budu. Kami sedang. Atau kami selalu. Hanya kepadamu menyembah. Nasta'in dan minta pertolongan. Nasta'inu. Itu hurufnya banyak. Nasta'inu. Gak usah dipikir hurufnya ada berapa. Yang dipikirkan hanya tambahannya apa nanti. Kalau hum. Kalau hiya apa. Kalau nanti apa. Teb. Nasta'in. Hua. Nasta'inu. Kalau huwa. Teb. Huwa yasta'inu. Hum. Abu Ais. Teb. Ya sta'inuna. Anta. Anta. Anta ta'inu. Antum. Tasta'una. Alah. Jadi tasta'una. Jangan merubah. Tinggal ditambah. Tas. Tasta'inuna. Teb. Tasta'inuna. Ya. Ayat berikutnya. Ihdinas siratul mustaqim. Ada? Ada. Siratul ladina an'amta alaihim. Ghairil maqdubi alaihim. Walad dalin. Ada? Gak ada. Tanya surat al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la raibafi. Hudallil mutaqin. Ada? Gak ada. Teb. Ayat berikutnya. Ayat ketiga. Ketiga. Al-lazina yu'minuna bil gaibi. Wa yu'qimuna salata. Wa mimma rozaknahum. Yunfikun. Ada? Ada. Yang pertama. Mufi. Yu'minuna. Teb. Dhamir apa? Dhamir hum. Kalau ana? Jangan ngarang. Tapi diingat. Kalau ana perubahannya apa? Perubah jadi apa? Yu'minuna dhamir apa? Yu'minuna dhamir apa? Dhamir hum. Kalau huwa? Yu'minu. Kalau ana? Yu'minuna. Yu'minu. Hum yu'minuna. Kalau huwa yu'minu. Kalau ana? Ana depannya diganti apa? Yang asalnya diganti apa? Hamzah. Yaknya diganti hamzah berarti bacanya jadi apa? U'minu. Gausah ngarang-ngarang. Jadi U'minu apa? U'minu. U'minu. Merubah huruf bukan merubah harokat. Merubah harokat. Harokatnya ikut. Kalau dari awalnya domah, ya domah-domah terus. Kalau nahnu berarti? Nukminu. Anta? Tukminu. Anti? Tukminina. Udah? Yu'minu. Yu'minu nabil gaibi wa yuqimunas sholata. Yuqimunas. Ya ya? Domir apa? Domir hum. Jangan dipikir tengahnya harokatnya kok kasro. Enggak, enggak ada urusan. Tinggal depannya sama belakang diubah. Yuqimunah. Hua. Yuqimunas sholata. Yuqimunas sholata. Anta? Tukimu. Nahnu. Nukimu. Terus apa yang belum? Nahnu. Udah? Nahnu. Anah? Uqimu. Panjang pendeknya yang benar. Uqimu. Uqimu. Kemudian, yuqimunas sholata wa mimma rozaknahum yunfikun. Ada lagi? Yunfikun. Apa artinya yunfikun? Mereka meminpakan. Yunfikun. Yunfikun. Domir apa? Domir hum. Yunfikun. 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 Dari awal sudah salah harokat Kalau dari awal domah Ikuti domah, jangan dipaksa jadi fathah Tun fi kunah Jangan disukun dulu, biar ingat Tun fi kunah Ya Wa'alladzina yu'minuna bima unzila ilayka Wa ma'unzila min qablik Wa bil akhiratihum Yuqinun Mana? Yu'minuna, sudah tadi ya? Terus? Yuqinuna Adapun unzila, meskipun depannya Hamzah itu bukan fi il mudah Kenapa? Karena fi il mudah itu Kalau anak, belakangnya dom Doma Itu fathah Fi il mudah bisa fathah nanti Kalau ada huruf an, lan, i, dan, kai Di depannya, hata dan li Ini gak ada Dan andai kan domir ana Itu pasti nanti di terjemahan Al-Quran Itu ada terjemahannya Saya Aku Gitu ya Kalau gak ada terjemahan Saya, aku, mereka Ya berarti domir hu Wa Yukinun Apa artinya yukinun? Mereka ya Yakin Domir Domir hum Hum Yuqinun Hua Itu wawununnya Belakangnya Punyanya hum Benar Kalau huwa Yuqinun Yuqinun Taib Antum Abu Ais Antum Antum Tuqinuna Ana Nahnu Nuqinun Taib Nuqinun Udah Ula'ika ala hudam min Rabbihim Wa ula'ika humul Muflihun Ada Taib Ayat 6 Innal ladhina kafaru Sawakun alayhim A'an dhartahum Am lam tundirhum La yu'minun Mana fiil mudoreknya Tundirhum Pertama Tundir Itu nanti kita pelajari Kenapa sukun Jadi nanti fiil mudorek Belakangnya bisa berubah Dua bentuk Ada Yang namanya mansub Dan Majesum Asalnya dia Tundiru Tundiru Domir apa Tundiru Anta Anta Jangan sampai Ada yang baca Tundirhum Domir apa Domirhum Karena ada humnya Tundir Jadi fiilnya hanya Tundir Domir an Anta Undiru Tundiru Kalau nahnu Nundiru Hiya Hiya Tundiru Ana Undiruhum Taib Yundiru Nah Tundiru 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 Kemudian mana lagi Layu Layu Minun Tundiru Udah kita ya Latihan tadi ya Yuk Minun Domir apa Domirhum Tundiru Kita ulang Ana U Minun Tundiru Pendek dong U Minun Nahnu Abu Aiz Nuh Minun Anta Anti Tukminina Ayat tujuh Khatam Khatamallahu Ala Kulubihim Wa Ala Sam'ihim Wa Ala Absarihim Gishawatu Walahum Azabun Adim Mana film udara Ayat ke delapan Wa Minun Nasi May Yakulu Aman Billahi Wabilyawmil Akhiri Wama Hum Bimu'minin Mana Yakulu 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 Dombir Apa Dombir Hua Ana Akulu Anta Tukminina Antum Wabu Wais Takulu Takulu Nah Iya Takulu Bukan Takulu Lihat disini Makanya jangan Lihat papar Allah Akbam Ya Yakulu Apa artinya Yakulu Yakulu Yak berkata Ayat sembilan Yukhadi'un Allah Walladzina Amanu Wama Yahda'una Illa Anfusahum Wama Yash'urun Saya cukup Saya sampai disini Ngomongnya Kan gitu Aku lupa Lihatnya Saya cukupkan Disini Gitu kan Kau'li'un 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 Kau'la Yakulu Masjarnya Kau'lun Perkataan Kau'li'un Perkataan Saya Ayat Kau'li'un Yukhadi'un Allah Walladzina Amanu Wama Yahda'una Illa Anfusahum Wama Yash'urun Apa Yukhadi'una Apa artinya Mereka Menipu Domir Apa Domir Hum Yukhadi'una Kalau Nahnu Mufi Nuhadi'u Anta Teguh 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 Anti Abu Aish Anti Teguh 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 Kau'li'un Uha Uha Dia punya masalah Dengan domah Sama fatah Yukhadi'una Allah Walladzina Amanu Wama Yahda'una Illa'anfusah Wama Yash'urun Mana lagi Yahda'u Yahda'una Domir Apa Domir Hum Yahda'una Yukhadi'una Bedanya Yang satu ada tambahan Alif Yang satu enggak Gitu ya Itu nanti secara makna Nanti kita bahas Di Disorok Gitu ya Apa maknanya Maknanya Lebih Lebih Ketika ada tambahan Satu huruf Itu berarti Bermakna Lebih Daripada Yang ada tambahan Satu hurufnya Artinya apa Artinya Enggak hanya Sekedar menipu Tapi mereka Bersungguh-sungguh Menipu Berusaha Sekuat tenaga Untuk menipu Cuma Yang mau ditipu Gitu kan Enggak mau belajar Yang mau nipu Itu belajar Bahasa Arab Gitu ya Yang Yukhadi'una Walladzina Amanu Wama Yahda'una Ilang Itu mereka Bersungguh-sungguh Allah gunakan Tambah pakai Alif Artinya Bersungguh-sungguh Gitu ya Berarti apa Kita lihat mereka itu Siang Malam Menggelontorkan Dana itu Untuk menipu Umat Islam Gitu ya Salah satunya apa Dijauhkan dari Bahasanya Yang mau ditipu Ya tertidur Gitu ya Enggak pingin Yang mau menipu Belajar Bahasa Arab Gitu kan Yang ditipu Karena gak tau Kalau ditipu Gitu kan Jadi yang gak tau Gitu ya Jadi gak mau Gitu Nah 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 Terakhir Apa Yes 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 Ungrun Domir apa Domir Hum Artinya apa Mereka Tidak Merasa Wama Dan tidaklah Yes Ungrun Mereka Merasa Gitu ya Kemudian Domir Hum Yes Ungrun Nah Kalau Hua Yes Ungrun Kalau Ana As Uru Ante Tes Uru Anti Tes Urina Antum Tes Uruna Jadi yang diingat adalah Tambahannya apa Kalau tak Depannya tak Gitu ya Bukan lihat catatan Ke atas ke bawah Ke atas ke bawah Ke atas ke bawah Lihat papan kanan kiri Kanan kiri Gitu ya Sekarang ketemu Gitu ya Bekan depan Lancar Bukan pekan depan Hari Jumat Itu udah lancar Gitu ya Jangan kalah Dengan orang Ini yang mau menipu Itu bersungguh-sungguh Gitu ya Maksudnya belajar Bahasa Arabnya Hanya Sampingan Ya Perhatikan ayat Delapan Itu ya Delapan Sembilan Digunakan oleh Allah Menggunakan apa Dan diantara manusia Ada yang Man Kata man Itu bisa bermakna Tunggal Bisa bermakna Jama Gitu ya Mayakulu akan Senantiasa ada Manusia Orang Yang akan mengatakan Aman Kami Beriman Tetapi Apa pada hakikatnya Aman Bila kami Beriman Kepada Allah Wabil Yawmil Akhir Pada hari akhir Wama Hum Bimu'uinin Akan tetapi Sebenarnya Mereka Tidak Beriman Allah gunakan Bentuknya Isim Artinya apa Sama sekali Mereka Tetap Gak beriman Yaitu Ini siapa Orang-orang Munafik Senantiasa Dia ngomong Menampilkan dirinya Dari orang Islam Untuk apa Ya untuk Menipu Jadi biar Dianggap Dia beriman Kan gitu Sehingga Yang ditipu Biar gak Tahu Coba sekarang kita Gak tahu Siapa yang penipu Siapa yang gak Gak bisa Membedakan Kenapa Ya karena kita Gak mempersiapkan Perangkat-perangkat Untuk menolak Tipuan itu Salah satunya Apa ya bahasa itu Karena mereka Menipunya Pake bahasa Orang-orang Munafik itu Orang-orang yang Fasih Ya dengan Al-Quran Dengan agama Kan gitu Kalau orang bodoh Gak mungkin jadi orang Munafik yang menipu itu Ya hanya yang ikut-ikut aja Kan Intinya itu Kita jangan kalah Dengan orang Yang ingin menipu Mereka selalu Terus-menerus Terus-menerus Allah gunakan Dengan fiil mundorek Maka kita juga harus Lebih dari itu Untuk bisa Melawan Mereka Kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Dan kabar Atul majlis Alhamdulillah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati